Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kali ini dapur dina mau bikin puding semangka ala dapur dina. Bahan-bahannya sederhana banget, saya disini pakai semangka, ini tadi semangkanya disini dia. Ini ukurannya tuh kecil ya, termasuk kecil semangkanya. Terus di dalamnya itu udah saya keluarin, ada sedikit bijinya, gak masalah saya pitu-pitu keluar-keluarin, dipisah-pisahin gitu. Akhirnya saya jadiin satu disini dengan daging tanpa biji, tapi tadi pas beli ada bijinya. Nah bawahnya saya potong dikit kayak gini, dikit aja saya mau biar dia gak lari-lari goyang-goyang gitu, jadi dia diam dengan baik. Terus saya pakai agar-agar, agar-agar, dan gula, gulanya nanti opsional atau seperlunya. Jadi semangka kan ada yang manis banget, ada yang kurang manis, jadi gulanya yang kita perlu aja. Kalau perlu air sedikit, kalau semangka air banget gak perlu ditambahin air. Jadi pertama-tama semuanya di blender aja si semangkanya beserta airnya. Kalau mau atau kalau ada, kemarin saya tuh dikas dapet oleh-oleh semangka yang kuning. Kenapa enggak? Bisa juga dipakai. Dipastikan aja dia bener-bener gak ada bijinya. Saya mau blender sampai dia bener-bener halus ya. Semangka itu gampang banget di blendernya. Dia bener-bener halus sekali. Langsung aja dipanci, dipanesin ntar. Oke, sudah bener-bener dia itu halus banget ya. Pakai food processor juga bisa. Cepat sekali, barusan gak sampai semenit dia langsung halus kayak gini. Agar-agarnya langsung aja masuk juga. Langsung aja, agar-agar yang saya pakai gak ada warnanya. Kalau mau misalnya semangkanya kurang merah, bisa pakai agar-agar yang merah. Kenapa enggak pakai yang kita punya? Oh iya, kalau beri agar-agar itu biasanya ada petunjuknya, airnya berapa, terus berapa bungkus harus dipakai. Biasanya satu bungkus itu sekitar 800 ml. Nah, ini tadi buah semangka saya itu setelah di blender, saya pakai setengah ini kan, setengah buah. Setelah saya blender, itu airnya jadinya 1 liter. 1 liter. Jadi, saya harusnya pakainya 1,5. Tapi, emang dibuang, mau dua-duanya aja langsung. Agar-agar itu bagus. Saya suka buat pencernaan, enak dingin di perut. Jadi, sayang juga dibuang kalau cuma pakai 1,5. Dua-duanya aja langsung. Nah, baru saya tambah, nyalakan api secukup. Eh, secukup. Api sedang aja. Karena tadi agar-agarnya lebih, jadi enggak apa-apa tambahin sedikit air lagi. Emang ini dibuang juga pakai bilas ini. Silahkan. Jadi, kalau semangkanya lebih kecil dari punya saya, Pokoknya kalau di blender, biasanya blender itu ada mililiternya. Disesuaikan dengan bungkus agar-agarnya. Ini kita mau aduk terus. Saya mau icipin seberapa manis dia. Kalau kurang, saya tambahin gula secukupnya. Udah saya icipin. Manis, tapi kurang manis. Jadi, aku kira-kira 4 sendok dulu. Gulanya sesuai manisnya, semangka, dan selera kita. Saya aduk terus dari tadi di api sedang. Ini udah mendidih. Wanginya luar biasa. Wanginya itu kayak aroma kue loh. Pelan-pelan menuangkannya. Oh iya, tadi saya itu bikinnya pakai air mateng. Maksudnya tambahan airnya. Kalau semangkanya itu benar-benar berair banget. Nggak perlu diisi tambahan air. Segitu. Aku dapet bonus karena aku tambahin air. Jadi, dapet bonus. Taruh di sini aja. Pas sekali. Jadi, 1 semangka dan 1 mangkok kecil. Tunggu sampai uapnya hilang. Baru simpan di kulkas beberapa jam. Sampai dingin dan mengeras. Siap untuk disajikan. Atau dicoba semangkannya.